Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan kami dari SMKM Umar Reputus Akan mencoba membuat sebuah tutorial Yang nanti akan digunakan oleh siswa dan bapak dan ibu guru Untuk bapak dan ibu guru Kami nanti bisa persilahkan Untuk melihat tutorial ini Sehingga penilaian atau koreksi tentang jawaban di siswa Bisa dilihat melalui program Siamah Sekolah Maidi Yang sudah digunakan oleh SMKM Umar Reputus Bapak dan ibu dan siswa-siswa semua yang saya cintai dan saya banggakan Yang pertama adalah kita akan memperkenalkan Sistem apa yang nanti digunakan Untuk kegiatan penilaian air semester Karena pada masa pandemi Semua siswa Belajar dari rumah Semua bapak dan ibu guru Bekerja dari rumah Mengajar dari rumah Sehingga kegiatan Proses penilaian air semester Dikerjakan oleh siswa di rumah Bapak dan ibu guru mengoreksi jawaban siswa Melalui sebuah sistem Dan dikerjakan juga di rumah Untuk itu saya perkenalkan tentang program MMS yang kita buat Yang bernama Siamah.Sekolahan Aidi Oke Untuk itu bapak dan ibu guru Serta anakku semua Silahkan kalian kalau ingin lebih jelas Lihat tutorial di sebelah ini Lihat tutorial Yang kami sajikan Untuk menilai dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa Bisa dilakukan dimana saja Bisa dikoreksi dimana saja Dengan membuka alamat Yaitu di Siamah.Sekolahan Aidi Yang menggunakan browser Tentunya harus connect dengan internet Alamatnya adalah yang pertama Bisa di klik di browsingnya Tulis alamatnya Siamah.Sekolahan Aidi Kemudian disitu akan ditanyakan Antara username dan password Silahkan bapak dan ibu Masukkan username-nya Dan juga password-nya Kemudian login Nah kita tunggu beberapa waktu Kecepatan tergantung Dari internet yang bapak ibu punya Nah ini menu-menu yang ada di Learning Management System Di Siamah.Sekolahan Aidi SMK Nah bapak ibu langsung menuju saja Karena ini merupakan Kegiatan pas Maka kita masuk ke dalam menu ujian Klik di menu ujian Kemudian Ada dua Sub-colder disini Ada bangsoal Bangsoal disini adalah Mapel Yang bapak ibu ambu Jadi mapel yang bapak ibu ambu Bersama guru-guru yang lain Semuanya Materi soal Ada di bangsoal Jadi sudah tertera disini Soal-soal dari bapak dan ibu guru Ada yang dari guru-guru lain Ada yang guru satunya Dan guru yang mengajar di kelas ini Yang berikutnya adalah Menu yang kedua adalah Jadwal ujian Jadwal ujian ini adalah Untuk melihat Hasil jawaban Yang dikerjakan oleh siswa Melalui smartphone Atau HP Masing-masing siswa Oke kita mulai dari Mapel yang Ke N1 N1 Kelas 10 Tanggal ujiannya 28 November Dengan jumlah soal 10 Soal Isya semua Oke kita pilih Klik action Kemudian disini ada Jawaban siswa Tinggal kita klik jawaban siswanya Kemudian akan muncul menu Daftar siswa Kita tinggal pilih Kita berada di Kelas berapa pada saat kita mengajar Yaitu Misalkan Kita mengajar di kelas TKI 1 Atau 10 TKC 1 Kita tinggal klik 10 TKC 1 Kemudian keluarlah nama-nama siswa disini Nama-nama siswa Kelas 10 TKC 1 Atau TKI 1 Berjumlah 36 siswa Kita bisa cek dulu Kelasnya Apakah sudah sesuai Kelasnya Kelas 10 TKI 1 Jumlah murid 36 Mapelnya KM1 Jumlah soal 10 Kita coba cek Jawaban siswa Persiswa Contoh nomor 1 Siswa nomor 1 Bernama Alfredo Riani Sani Perolehan IC Masih 0 sampai 10 Ini masih nilainya Masih 0 Kita coba detail jawaban Klik detail jawaban Nah Disini Tertera nama siswa Mapelnya KM1 Kelasnya 10 TKI 1 Jumlah soalnya Oke Ada soal 10 Mereka nanti akan menjawab Soal-soal yang ada disini Jawabannya akan dikoreksi oleh Jawabannya akan ada disini Ya secara jawaban Bapak dan Ibu Tinggal melihat jawabannya 1 sampai 10 Kalau ada gambar Ada disebelahnya gambarnya Bapak dan Ibu tinggal menilai Di dalam kota ini Contoh menjadang Nilainya 80 Tinggal Bapak isi Misalkan disini 90 Atau mungkin disini 75 Berdasarkan nilai yang Bapak Ibu berikan Kemudian secara otomatis Mereka akan tersimpan Apabila sudah terisi semua nilainya Kita kembali ke menu awal Tinggal klik kembali Disitu akan muncul Ke jumlah siswa Dalam kelas itu lagi Karena kelas yang pertama sudah Nomor absen 1 Sekarang kita mengecek yang menu absen 2 Nomor absen 2 Andika Lapornya KN1 Dibatnya 10 Kelasnya kelas EKS 1 Dan kita akan menilai semuanya Soal jawaban siswa Terus kembali lagi Begitulah dilakukan Terus menerus Sampai 36 siswa Ternilai semua Baru menginjak ke Kelas yang lain Kalau kelas yang lain Tinggal klik di kelas itu Kelas yang ditutupkan Dia akan berubah Sesuai dengan kelas yang diambil Begitu Bapak dan Ibu Sekilas tentang Menu penilaian Yang ada di Siama sekolah Bapak dan Ibu Silahkan dikerjakan Dilanjutkan Untuk penilaian Viswa Sehingga nanti Penilaian itu Masuk ke menu Pass Yang ada di Dashboard nanti Kita tinggal klik nilai Nanti nilai akhir semester Semua nilai akan masuk Di Disini Misalkan contoh Ini TN1 Nah disini nanti Kita bisa Tinggal Ada nilai UTS Hugas Nilai Hidat Sgadikan Satu Menjadi nilai Utup Nanti tinggal Di Download Diserahkan Di Kuribu Bapak dan Ibu Mungkin itu Sedikit Tutorial Yang kami berikan Terima kasih Assalamualaikum Baramadu Warahmat Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Untuk kali ini Untuk sesi yang berikutnya Akan saya kasih tutorial Tentang Gimana siswa Mengerjakan Soal Ujian Atau soal Pas Penilaian Akhir semester Menu yang Kalian gunakan Pada kesempatan ini Adalah Menggunakan Menu Ujian Coba di klik Menu Ujiannya Kemudian Masukkan Nomor Kartu Ujian Yang telah Diberikan Oleh Pihak Kurikulum Atau Lewat Wali Kelas Masukkan Kodenya Misalkan Siswa ini Mempunyai Kode Y Y T V H 3 Dan N Kemudian tekan Oke Nah Siswa Akan Masuk Kedalam Proses Email Yang ditanyakan Di dalam HP tersebut Silahkan Pilih Email Yang aktif Yang ada Di HP Kalian Tinggal klik Saja Email Kemudian Di Refresh Di Refresh Biar Lebih Cepat Ya Di Refresh Saja Ini Ya Akhirnya Keluar Menu Soal Sesuai Dengan Kelasnya Sesuai Dengan Siswa Yang ada Di Kelas Contoh Misalkan Dia berada Di Semester Yang berada Di Kelas 10 TKI 1 Keluar Dalam Jadwal Ujian Tersebut Khusus Kelas 10 Apabila Nanti Siswa Kelas 11 Dia Jadwarnya Juga Akan Keluar Sesuai Dengan Kelasnya Tersebut Bahkan Sampai Kelas 12 Dan 13 Di TOI Kemudian Untuk Mengerjakan Kalian Bisa Lihat Mappel Mappel Yang Ada Disini Contoh Misalkan Bahasa Indonesia Tanggal Ujiannya Dari Senin Tanggal 23 Dan Seterusnya Sampai Waktu Mengerjaan Jumlah Soal Belum Diketahui Jenis Ujian ESE Kenapa Ini Jumlah Soal Belum Diketahui Karena Soal Belum Didownload Untuk Itu Mari Kita Coba Kerjakan Sesuai Dengan Yang Mappel Yang Sudah Dijadwalkan Oleh Bapak Ibu Dari Kurikulum Oke Kita Klik Sentuh Untuk Undur Soal Ujian Soal Tidak Bisa Didownload Karena Jadwal Ujian Belum Mulai Untuk Itu Tunggu Sampai Jadwal Ujian Dimulai Sesuai Dengan Hari Dan Jadwarnya Nanti Akan Keluar Jadwal Sesuai Dengan Ujian Yang Diberikan Oke Kita Mulai Coba Kita Kasih Contoh Tanggal Unduh Soal Coba Baca Indonesia Kalian Bisa Lihat Tanggal Unduh Soal Tanggal Unduh Soal Adalah Kalian Bisa Mengunduh Terlebih Dahulu Soalnya Tapi Tidak Bisa Dikerjakan Karena Harus Butuh Token Untuk Itu Cara Mengunduhnya Tinggal Klik Sentuh Untuk Unduh Soal Ujian Klik Saja Ini Akan Proses Mengunduh Soal Sudah Diunduh Sub indo by broth3rmax